Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan channel saya Apesham kali ini saya coba memposting bonsai bonsai asam kami yang kami ambil dengan cara dongkel baik teman silakan ditonton videonya sampai selesai dan jangan lupa di like dan di subscribe ah sebelumnya saya minta maaf kepada teman-teman kalau sekiranya ada yang bertanya kenapa yang seperti ini diposting ya sebenarnya ini adalah permintaan dari beberapa teman ingin melihat bonsai asam hasil dongkelan dan saya pribadi sudah terlanjur berjanji akan memperlihatkan hasilnya nah karena itulah kali ini saya posting bonsai-bonsai asam kami yang diambil dengan teknik dongkel nah sebenarnya perlakuannya sama dengan bakalan-bakalan bonsai yang lain yaitu pertama dengan cara mencuci seluruh bagian akar kemudian sampai kepada ujung batang bakalan bonsai nah selanjutnya adalah pemberian obat perangsang akar baik itu roton baik itu groton atau rotmos ataupun perangsang akar dari bawang merah nah ini kita bisa lihat pertumbuhannya lumayan bagus jadi teman-teman tidak perlu khawatir apakah tumbuh atau tidak buktinya ini kepunyaan kami Alhamdulillah tumbuh dengan subur ya jadi ini kita bisa lihat batangnya ya cabang-cabang dan anak ranting juga sudah lumayan bagus nah tetapi kalau memang teman-teman merasa ragu dan sudah pernah mengalami kegagalan karena memang asam ini termasuk yang agak rewel dibandingkan dengan bakalan nah salah satu caranya adalah untuk mendongkel diusahakan di musim hujan kemudian usahakan juga supaya ada tanah asal harapan untuk tumbuhnya dan saya yakin pasti tumbuh kalau ada yang terbawa dari tanah asalnya nah itu salah satu solusi tapi saya pribadi lebih memilih untuk membersihkannya seperti perlakuan bakalan dan bonsai yang lain supaya pertumbuhan akar lebih banyak dan hasilnya bisa sesugur seperti yang kita lihat di layar nah kemudian di belakang saya juga ada bonsai asam juga yang sudah lumayan bagus sini daunnya juga sudah kelihatan sangat kecil ya ini juga adalah hasil dongkelan ya jadi kita bisa lihat bentuknya dari sini ya ini juga adalah asam ya baiklah teman inilah video yang kami janjikan semoga dengan video ini memberikan semangat baru bagi teman-teman yang pernah mengalami kegagalan dalam menanam bakalan bonsai asam dari hasil dongkelan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih